Memasuki penghujung tahun 2022, Polres Lampung Selatan menggelar rapat koordinasi pelaksanaan pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru dengan Sandi Operasi Lilin Krakatau 2022 di Aula GWL Polres Lampung Selatan pada selasa pagi. Polres Lampung Selatan akan mendirikan 10 pos pengamanan terdiri dari 2 pos pelayanan, yakni di Bakau Heni dan di Bandara Raden Intan II, serta 8 pos pengamanan di sepanjang jalur perlintasan mudik liburan tahun 2023. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan pelaksanaan operasi dimulai sebelum Hari Raya Natal hingga sesudah Tahun Baru 2023. Sementara saat Natal pengamanan difokuskan di sejumlah gereja di Lampung Selatan dengan jumlah gereja yang diamankan sebanyak 136 gereja. AKBP Edwin juga meminta kepada pengelola tempat-tempat hiburan agar menyiapkan tim penyelamat yang memiliki kemampuan untuk melakukan evakuasi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mengacu pada saat operasi Idul Fitri sebelumnya, Kapolres Lampung Selatan meminta kepada warga yang hendak menyeberang di pelabuhan Bakau Heni agar membeli tiket terlebih dahulu dan mencatat semua identitas penumpangnya baik pengguna roda dua, mobil, dan pus penumpang. Terkait dengan operasi Natal ini sendiri, prinsipnya kita siap mengacu dari operasi Idul Fitri sebelumnya. Cuma ada beberapa perbedaan saja. Yang pertama perbedaannya adalah kita meminta kepada seluruh warga untuk saudara kita yang melakukan perjalanan menuju ke Pulau Jawa nantinya harapannya mereka sudah memiliki tiket. Nah tiket itu sendiri dilengkapi dengan data penumpangnya. Data penumpang termasuk dari bus. Kita juga sudah ngomong sama dari Organda juga bermohon kepada Organda untuk dapat memfasilitasi agar supaya saudara kita ini aman dan nyaman. Kita tidak berharap terjadi sesuatu. Tetapi ketika terjadi sesuatu maka akan berdampak terhadap individu yang sanggutan dalam hal penumpang. Dari Lampung Selatan, Dipson Zulfansyah, Saburai TV melaporkan. Dari Lampung Selatan, Dipson Zulfansyah, Saburai TV,